Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang bagaimana cara menggunakan Pixlet tapi sebelumnya alangkah baiknya kalian jangan lupa untuk subscribe like komen dan setidak ini ke teman-teman kalian semua supaya aku senang dalam bikin konten video oke langsung saja kita ke video pembahasannya yang pertama kita harus memiliki aplikasi silap dulu kita harus mendownloadnya di aplikasi playstore nah di playstore itu gratis ya teman-teman nah kita buka playstore setelah itu kita telusuri kita klik telusuri habis itu kita tulis bigslap bigslap nah kita pilih bigslap nah ini dia akan muncul seperti ini kita pilih bigslap nah karena ini saya sudah mendownloadnya menjadi jadi saya tinggal membuka aplikasinya jika kalian belum download maka ada tulisan install nah bagi yang belum download klik install dan bagi yang sudah download kita klik muka ya nah ini dia tampilan nah untuk pemula bagaimana cara menggunakannya kita lihat ini saya objek tulisan font nah untuk misalkan kita akan membuat sebuah banner kan kita atau melihat YouTube kita bisa Klik disini kita pilih digita gini disini ada custom di custom ini kita pilih kita akan membuat apa tinggal kita pilih dan mencoba membuat channel YouTube ya saya pilih YouTube channel habis itu klik oke nah begini dia ukuran untuk thumbnail YouTube nah kemudian kita buka objek gambar kita klik tanda plus di atas kemudian film gallery film gallery itu tempat dimana kita menyimpan gambar ya sorry gimana kita menyimpan gambar ya kita klik from galeri bersitu kita cari dimana gambar yang kita simpan saya mencoba ini ya saya mencoba objek ini gambar ini kemudian saya pilih ukuran 16 banding 9 yang ini ya begini nah kita atur sendiri posisinya kemudian tanda ini tanda centangnya klik oke kemudian kita atur sendiri panjangnya gini ya kita tarik nah kemudian jika sudah menempatkan objek gambar kita atur kita atur tata letaknya klik di sini kita gambar klik tanda tengah ini dan pilih relatif posisi nah terlatif posisi ini untuk posisi mau kita posisi tengah bisa gitu kita klik kemudian pilih pilih yang posisi tengah ini ya atau klik new sudah posisi tengah kemudian tanda centang oke agar 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 objek tersebut nggak pindah-pindah kita kunci dulu biar tidak pindah-pindah caranya klik di sini di pojok kanan di bawah titik tiga kemudian klik tanda kunci ya ya tidak pindah-pindah ketika di klik oke habis itu klik lagi di bawah tanda titik tiga juga kembali oke setelah itu kita isi font caranya bagaimana Bagaimana pertama klik tanda plus lagi di sini klik teks nah karena kita akan nambah teks jadi klik teks kemudian kita tulis apa judulnya nah ini saya cuman itu aja jadi saya eh teman-teman dikit video unboxing cedok tv tv-dv-dv-dv-2023 nah misalkan ini ya kita bawa ke bawah Hai setelah itu nah selanjutnya kita atur tulisan tersebut kita atur warna atau teleponnya kita tadi ke untuk mengatur font kita lari ke bawah kita pilih tulisan a bawah ya kita ini kita klik di sini kita untuk mengatur warna dan tulisan kita atau dulu eh fontnya kita kita pilih bagaimana yang kita coba amarang bol kemudian oke kita atur besarnya ya kita dulu besarnya kemudian setelah itu kita atur warna touchnya kita cari color kita isi warna kita putih tab kemudian klik centang oke setelah itu kita akan isi list pinggiran kita mau isi warna juga ya di sini kita get dari geser bagian ini geser terus geser ke kiri kembali cari stroke nah kita kita klik stroke kemudian enebel aktifkan kemudian cari warna yang kita inginkan saya ingin warna merah nah disini untuk tebelnya bisa klik ke sini ya klik plusnya sehatu gian oke nah setelah itu setelah itu kita atur tata letaknya kita atur tata letaknya gisar lagi ke kanan kita cari posisi relatif posisi kemudian kita klik relatif posisi ya relatif posisi kita klik untuk tata letak tengah aja kita klik kemudian yang tengah-tengah ini pilihan tengah eh habis itu kita klik cat tangga atau oke ya Nah kemudian akan nambah teks dibawahnya kita klik lagi tam tombol tambah di pojok kiri kanan eh pojok kiri tanda plus klik kemudian pilih teks kita tulis teksnya apa misal ini saya yang nipik bugger nah kita geser kebawah kita bisa karena habis itu kita pilih ya kita atur misalkan kita kita atur fontnya kita cari font lagi klik font misalkan kita saya saya pakai blogger sansbol ya kena oke setelah itu kita atur warnanya warna utama saya pakai hitam ya saya pakai kuning ya klik kemudian kita di situ oke klik centang ya oke kita bisa hadir kebis harian nah kita pesisikan di tengah-tengah atau kita pilih relatif saya pilih paling atas aja tetap tata letaknya di tengah paling atas oke nah kemudian oke kulit centang setelah itu kita atur pinggiran kita membagi warna kita pilih stroke lagi tapi lari ke stroke pilih stroke kemudian aktifkan enable ya setelah itu pilih enable kita pilih warna apa kamar lagi saya ingin warna hitam jadi warna hitam dan saya besarin lebar lebar warnanya klik plus tambah plus ya terus ke-9 ya kemudian klik tanda oke atau cetak nah begini dia ya kemudian setelah itu eh karena sudah selesai jadi kita akan menyimpannya caranya kita klik tanda save di sebelah kanan di sebelah kanan dari tanda plus ini ya kemudian set as image nah disini karena saya pakai jpeg jadi pilih jpeg custom pilih medium aja ya kemudian satu galeri nah sudah tersimpan jadi saya coba buka hasilnya kita cari ke galeri kita klik galeri kita buka nah begini dia ya ini dia hasilnya oke begini dia hasilnya oke begitu saja video pembahasannya semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati